Sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna mulai menerapkan pembelajaran tatap muka PTM terbatas dengan kapasitas 100%. Meski demikian, sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan saat proses pembelajaran. Sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna mulai melakukan pembelajaran tatap muka PTM terbatas dengan kapasitas kelas 100% awal semester genap tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Natuna Indra Joni mengatakan, langkah tersebut untuk menindaklanjuti aturan yang memperbolehkan sekolah melakukan PTM terbatas 100% dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, proses belajar-mengajar tetap mengedepankan aturan protokol kesehatan dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya, sesuai dengan kebenaran Kabupaten, kita seluruh TK, SD, BG, SMP sudah bisa melaksanakan tersebut, sesuai dengan sekolah bersama dan juga surat Kepala Daerah dipertanggungan oleh Bapak Sekedang. Sementara itu, Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah mengungkapkan, Kabupaten Natuna dinilai sudah layak menyelenggarakan PTM kapasitas 100%, mengingat vaksinasi lansia dosis pertama dan kedua di Natuna sudah tercapai atau melebihi syarat yang ditentukan. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh tenaga kependidikan selalu mengawasi peserta didik agar tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kerumunan. Untuk PTM sudah dimulai hari ini, pertemuan tetap buka, sudah 100%, Alhamdulillah kita sudah dapat izin, mudah-mudahan ini dapat berlanjut, namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Artinya, ketika murid-murid masuk sekolah, baik murid dan guru tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga pengukuran suhu tubuh ketika sebelum masuk. Jadi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Dari Natuna, Kepelawan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.